Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kurga muslim Kembali lagi kita di program halusat Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucard Dia akan memaniantum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan Dengan narasumber kita insyaallah sudah sangat fahcil Namun sebelum saya bacakan Detail pertanyaan Demi pertanyaan nantinya Saya ingin menyapet lebih dulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Di Tengah-tengah bulan rajab ini ya teman-teman Tidak terasa sebentar lagi Sudah bulan suci Ramadan Semoga kita sampai pada Bulan suci tersebut Dan kita bisa meningkatkan Amalan ibadah kita disana Nah sahabat kurga muslim Nanti di segmen yang pertama Kita akan membahas tentang Cerai ya Talak atau cerai Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan ke weekend Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana hukumnya istri Mendesak suami Agar segera mentalaknya Mohon pencernaan ya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'asyur al-muslimin Wa muslimat rahimani Warahmatullahi wabarakatuh Seorang istri Yang mendesak atau meminta cerai Kepada suaminya Tanpa sebab Atau alasan yang syari'i Maka termasuk Duh salam agama kita Nabi s.a.w. bersabda Seorang wanita mana saja Ketika dia meminta cerai Kepada suaminya Tanpa alasan yang jelas Tanpa alasan yang syari'i Maka haram atas dia Mencium aroma surga Ini penegasan dari Nabi s.a.w. Menunjukkan bahwa termasuk dosa besar Ketika seorang istri Meminta cerai kepada suaminya Tanpa alasan yang jelas Jadi bagaimana kalau seandainya Ya seorang istri merasa terzalimi Tidak dinafkahi Atau suaminya tidak sholat Berbuat jahat Zalim Candu narkoba Atau semisalnya Suka memukul dan semisalnya Apakah wanita tersebut harus bertahan Bersama suaminya Islam sudah memberikan solusi Kepada para wanita Yang dia tidak merasa nyaman Atau tidak suka Kepada suaminya Apa itu disebut dengan Al-khulu'u Dia khulu'u Artinya dia boleh menggugat Cerai kepada suaminya Dengan syarat Dia beri ganti rugi kepada suaminya Ini namanya khulu'u Dan biasanya kalau di Indonesia Ada pengadilan agama Wanita mengugat cerai Di pengadilan Mengugat cerai di pengadilan Ya Tapi hanya saya terkadang Pelaksanaan di pengadilan agama itu Ya Kurang tepat Karena kalau kita lihat Hadis dari Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ketika istri Thabit bin Qais Datang kepada Nabi Ini istri datang kepada Nabi Ya Rasulullah Ya bahwa suaminya itu Tidak kucil agamanya Orangnya bagus Baik Tapi aku khawatir Kekufuran dalam Islam Artinya apa? Beliau khawatir Durhaka kepada suaminya Tak bisa berbakti yang baik Ataupun Ya berbuat baik Melayani suami dengan baik Maka apakah boleh Beliau minta cerai Maka Nabi membolehkan Kata Nabi apa? Maukah kamu kembalikan Kebun yang dikasih oleh Sabit kepadamu Ya Sebagai mahar Engkau kembalikan Dia bersedih Sebagai ganti ruginya Maka Nabi menjatuhkan Khulu'u Ataupun talak Antara keduanya Ini namanya Khulu'u Dan Nabi Sallam itu dibolehkan Maka ketika seorang wanita Dia gak sanggup gak tahan Ya Bersama suaminya Ya Dia boleh bernegosiasi Kepada suaminya Kepulangkan maharmu Ya kita cerai Bagaimana? Kalau suaminya setuju Alhamdulillah Ya Gak masalah Itu dibolehkan Kalau suaminya setuju Tapi kalau suaminya Tidak setuju Maka tak boleh Dia memaksa suaminya Ada pun Kalau dia merasa Terzalimi Dia merasa Tak tahan lagi Karena suaminya Tak mau memberi nafkah Dan semisalnya Dia boleh hari ini Alhamdulillah Menggugat cerai Ke pengadilan Nah ketika Menggugat cerai Pengadilan Pengadilan akan melihat Ya Tuhan Hakim akan melihat Apakah Ya Bisa diputuskan Jatuh talak Di antara keduanya Atau tidak Kalau sudah Tuhan Hakim Ataupun Majlis pengadilan Menjatuhkan talak Maka itulah talak Meskipun suaminya Tidak Ridho Karena ini tentunya Hak daripada Wali Ataupun hak daripada Pemerintah Ataupun Hakim Dalam masalah ini Ini mungkin Yang harus dipahami Oleh para wanita Ataupun Kalau tanpa khuluk Ataupun tanpa alasan Yang jelas Secara syariat Ya apalagi Kalau sudah ada Pihak-pihak lainnya Yang mengompori Memprovokasi Kemudian dia Terprovokasi Minta cerai Kepada suaminya Maka ini Diantara perbuatan Yang diharampan Allah SWT Tak boleh dia lakukan Walaupun dia Karena merasa Dizalimi Bicaraan baik-baik Dengan suaminya Dengan membayar Ganti rugi Atau dia mengugat Kepengadilan Wallahu ta'ala A'lam Iya syukran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah ya Perkara Cerai ini teman-teman Bukan suatu hal yang Main-main ya Dan ini sangat Tidak disukai oleh Allah SWT Namun Terkait pertanyaan tadi Maka harus dilihat Apa penyebab Istri ini Minta cerai ya Kalau seandainya Minta cerainya ini Tanpa alasannya syari Maka ini termasuk Dosa besar Bagi si istri Dan Dia tidak akan Mencium Bau surga Nah Tapi bukan berarti Ini Apa ya Menjadi suatu Tolak ukur Bahwasannya istri Tidak boleh mengugat Cere suami Nah Disampaikan Di agama kita Bahwasannya Jika Istri Merasa terzolimi Maka boleh Mengugat suami Terzolimi dalam hal apa Atau bagaimana Bentuknya Misalnya Suami tidak pernah Membimbing Dalam perkara agama Suami Suami misalnya Tidak pernah Sholat Terus Tidak pernah Kasih nafkah Juga Kemudian juga Narkoba Dan lain sebagainya Yang intinya Jauh lah Dari perkara agama Dan Senantiasa Berubun maksi Nah ini boleh Istri Minta cerai Karena Suaminya juga Tidak benar ya Dan ini Dibolehkan Tentu Dalam proses Yang Kalau di negara kita Melalui pengadilan ya Nah tapi tadi sampaikan oleh Ustaz Zulam sedikit bahwasannya Kalau dalam agama kita Itu boleh Istri Minta cerai Dan Membayar Apa namanya Mengembalikan Mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh Suami Kalau suami setuju Maka Boleh Dilakukan Atau Digugat Cerai tersebut Nah tapi kalau di Indonesia Melalui pengadilan itu Sedikit berbeda Tapi intinya Boleh Mengugat Suami Dalam hal ini Apabila Istri Merasa memang Terzolim Dari tingkah laku Si Suami Wallahualam teman-teman Semoga terserahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Hal Ustaz Ustaz Bolehkah menggunakan Uang anak yatim Untuk keperluan anak tersebut Beserta keluarga Yang menjaga Anak yatim tersebut Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya